Saudara prajurit TNI dari Kodam 3 Siliwangi akan ikut menurunkan baliho tak berizin, termasuk baliho Habib Rizik Syihab. Pangdam 3 Siliwangi sudah menginstruksikan untuk melakukan pembongkaran. Pangdam 3 Siliwangi, Majen Nugrohobudi Wiryanto menegaskan akan menurunkan semua baliho agar tertib sesuai dengan peraturan, termasuk baliho yang memuat gambar Rizik yang dipasang tak sesuai aturan dan tidak berizin. Menurutnya, pemasangan baliho di ruang publik harus sesuai dengan aturan dan izin yang berlaku. Kodam 3 Siliwangi juga sudah berkoordinasi ke Polda Jawa Barat dan Satpol PP. Polri dan Satpol PP akan menurunkan semua baliho-baliho supaya tertib, karena baliho-baliho yang tidak sesuai dengan aturan tentu kita akan tertibkan. Jadi, saya sudah sampaikan kepada jajaran di TNI dengan, saya sudah koordinasi juga dengan Polda untuk menurunkan baliho-baliho yang tidak tertib. Demikian, Mas. Ini termasuk baliho agar berbizik, bukan? Ya, semua yang tidak tertib. Sebenarnya dengan Pangdam 3 Siliwangi, Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Doviri menegaskan jajarannya akan membackup Satpol PP dalam menertibkan baliho yang tidak berizin, tak terkecuali dengan baliho yang memuat gambar Habib Rizik Syihab. Adapun aturan yang dimaksud adalah seperti tak berizin hingga penempatan tak sesuai dengan ketentuan. Disampaikan Pak Pangdam dan Pak Gubernur tadi, semua yang sifatnya tidak tertib dari siapapun dalam hal ini tetap akan dilakukan tindakan tegas. Tapi intinya Satpol PP yang akan ditetapkan. TNI Polri mendukung sepenuhnya untuk melakukan tugas-tugas ini. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih.